Intro Kapolsek Sagulung AKP Yuda Surya Wardana bersama tim dari Polsek Sagulung pada Kamis 18 Oktober 2018 pagi memberikan bantuan life jacket atau jaket pelampung kepada anak-anak sekolah tingkat SD dan tingkat SMP yang setiap hari menaiki pancung menuju ke sekolah mereka yang ada di Pulau Panjang dan Pulau Akar. Kapolsek Sagulung terlihat memasang secara langsung life jacket kepada beberapa anak-anak di dermaga kampung tua Tiawangkang baik yang ada di atas jembatan penyeberangan maupun yang ada di atas but pancung. Kapolsek Sagulung AKP Yuda Surya Wardana menyebutkan pihaknya memberikan bantuan sebanyak 60 life jacket ini karena peduli akan keselamatan para anak-anak sekolah sebagai penerus bangsa yang setiap hari menaiki but pancung mengarungi lautan demi menempuh pendidikan di sekolah. Hari ini laporan sek Sagulung telah memberikan life jacket atau pelampung ke masyarakat di Tiawangkang dan masyarakat Pulau Panjang. Kujuan pemberian life jacket atau pelampung ya kita mengingat bahwa akhir-akhir ini mungkin cuaca sudah mulai berubah, musim barat sudah mulai masuk makanya itu seperti biasa tugas kepolisian untuk memberikan himbawan sekaligus kepada masyarakat dan penyedia angkutan laut khususnya yang ada di pesisir pulau. Lebih terkhusus lagi ya masyarakat Pulau Lanca. Ada kurang lebih 60 life jacket yang kita bagikan ke masyarakat Pulau Lanca dan masyarakat Tiawangkang. Lebih spesifiknya life jacket itu diberikan kepada anak-anak. Selain kepada anak sekolah dan penambang but pancung, rombongan kapal seks Sagulung juga memberikan life jacket kepada warga yang ada di Pulau Lanca, Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung. Dermaga Tiawangkang ini merupakan satu-satunya lokasi penyeberangan anak-anak sekolah menuju sekolah mereka yang berlokasi di Pulau Panjang dan Pulau Akar. Dari Batam ke Pulauan Riau, Pascao Riang Hepat melaporkan.